mandi besar junuh dan mandi besar ini sebenarnya sangat mudah sekali rukunnya itu yang pertama niat yang kedua harus membasahi seluruh tubuh kalau umpamanya kita masuk ke sungai jadi yang penting semua badannya itu terkenal tapi ada tata cara yang sunnah supaya lebih sempurna yang pertama disunahkan orang yang memandi besar ini membersihkan kemaluannya dicuci kemaluannya setelah kemaluannya bersih lalu dia wudhu sebelum mandi dia wudhu seperti wudhu sama semuanya wudhu selesai wudhu dia memasukkan air ke rambutnya air itu disampai ke kulitnya dulu itu air sedikit jamah Rasulullah SAW itu mandi cuma dengan satu sok Satu sok ini empat kali Empat kali ini Air itu sedikit pada masa itu Maka Rasulullah SAW berusaha agar Yakin air itu sampai ke kulit Apalagi rambutnya Rasulullah SAW itu Di kelabang dulu Panjang rambutnya Rasulullah SAW Maka harus sampai kulit Setelah itu Rasulullah SAW ambil air Menyiram bagian kanannya dulu Lalu menyiram bagian kirinya Setelah itu baru menyiram Seluruh tubuhnya Itu yang sungai Tapi sekali lagi Pokok kita niat Ingat niat itu tidak harus dirafalkan Niat itu pokok kita ayatnya mandi wajib Ya sudah Itu akan jadi niat dalam hati kita Kita sirami Sudah selesai Tapi kalau lupa niat Umpamanya kita tiap pagi mandi Tiap pagi mandi Terus ingat waktu Sampai kerja Saya junum Berarti dia belum niat mandinya Maka dia mandi lagi Tidak sah Mandi yang tanpa niat tidak sah Dia mandi lagi Kemudian sholat subuh lagi Karena sholat subuhnya Tidak sah Kan sholat itu harus wudhu Ketika itu bersucinya tidak sah semua Maka ibadah yang ikut itu semua tidak sah Tapi ingat niat itu sesuatu yang tertanam di dalam hati kita Untuk kita melakukannya Sampai jumpa di dalam hati kita Sampai jumpa di dalam hati kita